Awalnya sih iseng-iseng ngobrol sama temen kan memang lagi viral juga ya. Terus akhirnya muncul ide S-20 ini. Pertama trial, trial di rumah. Yang beli itu 50% itu repeat order. Sekarang ini kita lokasinya ada di jembatan MGT, Perumahan Mutiara Gading Timur, area Pasar Malem. Yang pertama cooler box kecil buat operasional kita ngelayanin pembeli. Dan stoknya di styrofoam box ada di bawah. Untuk buahnya sendiri. Di sini kita isinya nggak terlalu banyak. Karena untuk menahan supaya tetap beku ada mangga. Pisang Anggur Melon Semangka Ada stroberi Ada juga nanas madu. Ini harganya semua sama nih? Harganya sama semua Rp3.000 sudah free topping bebas pilih coklat. Stok berapa buah nih satu hari ini? Kita biasa sih bawa sekitar Rp150 sampai Rp200. Rp200 susuk ya? Karena kan ada dua kloter untuk pengisian refill buahnya. Oh jadi nanti kalau habis ambil lagi? Iya, biasa lihat situasi. Tapi kalau minggu pagi biasanya sih sekali bawah ini cukup. Karena kan kalau minggu kita dibatasi waktunya. Sampai jam berapa? Cuma boleh sampai jam 10 pagi. Sampai jam 10. Kalau sore kita datang jam 4 sore, jam 6 itu kita sudah refill buah lagi gitu. Hari biasa itu sekitaran Rp200.000 sih laku habis. Jadi sekitar Rp600.000 ya. Kalau weekend bisa tembus Rp300.000. Jadi sekitar Rp900.000 sampai Rp1.000.000. Oh iya, saya dengan Yuni. Bu, kayak Yuni ya? Iya. Ini jualan apa sudah? Jualan S-Cool Pool yang lagi viral. Jadi modelnya sate buah gitu ya? Kenapa? Sate buah gitu ya? Iya, sate buah dicelup sama coklat. Dengan pilihan macam. Terus ditambah di topping lagi. Kalau buka tiap hari? Buka kita setiap hari. Jadi jam berapa hari biasa? Hari biasa buka dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Kalau hari minggu kita buka ada dua kloter. Oh, ada dua kloter. Pagi, jam 7 pagi sampai jam 10. Dan sorenya seperti biasa jam 4 sampai jam 9 malam. Jadi harus diaduk dulu supaya crunchingnya bisa ikut nempel nanti ke buahnya. Ini ada rasa apa aja nih untuk toppingnya? Pilihannya coklatnya ada cheese crunchy, green tea crunchy, dan satu lagi coklat crunchy. Untuk coklat yang lainnya ada dark choco dan stroberi. Kalau ini toppingnya nih? Iya, pilihan toppingnya kita cuma pakai dua. Ada kacang dan juga mesis warna-warni. Waktunya itu kan terbatas. Kita buka dari jam 7 sampai jam 10, sedangkan baru rame-ramenya itu dari jam 8, jam 9. Jadi, biasanya kita jam 10 itu kan sudah harus kosongin tempat ya. Karena ada patroli dari security. Itu masih banyak yang datang mau beli. Cuma karena waktunya udah nggak bisa lagi. Jadi udah kita stop gitu. Kalau usaha awal idenya gimana sih, Kak? Idenya sih, sharing sama temen, sama tim, muncul ide ini. Yaudah, kita coba, kita jalanin. Ternyata, Alhamdulillah, jadi berlanjut sampai sekarang. Udah berapa lama nih? Dua bulanan. Dua bulan? Iya, kita mulai dari 15 Juli. 15 Juli ya? Iya, sampai kemarin 15 September ya. Itu pas awal, langsung banyak gini nggak sih? Ngetok buahnya gitu? Oh nggak, pas awal kita pertama kali coba buka di sini cuma laku 22 fisis. 22 fisis? Iya, 22. Itu dulu aku udah pakai boot gini belum? Memang sudah pakai boot, iya. Itu makanya ngeluarin motor berapa nih pas awal itu? Awalnya untuk bahan buahnya aja sih ya, bahan buah dan coklatnya. Karena kalau boot sendiri sama banner kita udah punya. Oh udah punya? Iya, memang hobi coba-coba usaha gitu. Jadi memang sudah punya di rumah. Untuk modalnya sendiri mungkin plus minus 1 jutaan ya. 1 juta? Iya. Itu untuk sekali belanja apa? Iya, kan ada beberapa macam buah. Jadi kita belanja, misalkan per buah 200 ribu, dikali ada pertama itu 5 macem buah kalau nggak salah. Oh pertama pakai 5 macem? Iya. Sekarang, sampai sekarang ada berapa macam? Sekarang kita variannya udah ada 8 macem. Oh, 8 macem. Iya. Paling best seller mana nih, Kak? Best seller pisang sama stroberi. Pisang stroberi ya. Paling layang terjual gitu ya? Iya, paling cepat abisnya duluan. Ini udah 2 bulan, udah balik modal ya? Alhamdulillah. Ada rencana buka cabang lain nggak? Kita baru mulai buka cabang di daerah Tambun, di depan SMP 1 Tambun. Itu baru berjalan selama 2 minggu. Oh, 2 minggu. Tapi bukanya hanya di malam minggunya aja. Itu daerah mana sih nggak? Di daerah Tambun Selatan, sebelum Pasar Tambun tempatnya. Ini kalau di cooler box ini dingin terus ya? Iya, awet dia dinginnya. Ini modenya langsung beku gitu ya? Iya. Jadi memang harus kualitas buahnya itu yang pertama kali harus diperhatiin. Oh, gitu. Dia harus beku maksimal. Kalau nggak, nggak terlalu bagus untuk di coklatnya. Ini cari rumah, motongnya, jam berapa nih? Kita ada tim produksi lagi yang ngerjain, temen aku juga. Biasanya dia, kalau kita buka boot, dia udah stand-by di rumah. Buat nge-refill lagi isian freezer. Ini mau ditopin apa? Kacang. Kacang. Jadinya seperti ini. Oh, ya. Bagus ya itu ya? Iya, menarik. Iya. Jadi dari anak-anak sampai orang tua juga suka. Jadi 3 ribu nih? 3 ribu. Sudah bebas pilih coklat dan konglinya. Kalau semangka, satu potong. Kalau strawberry, berapa? Strawberry biasa kita isi 3 atau 4 piece. 3 atau 4 piece ya? Iya. Oke. Pisangnya mau yang mana? Coklat crunchy. Iya, coklat crunchy. Ini biasanya kalau topping, bestsellernya yang mana nih? Kalau bestsellernya masih yang dark choco sih. Karena kan kalau yang dark choco, lebih berasa coklatnya lebih pekat. Kalau untuk yang coklat crunchy, dia lebih ke manis. Rasanya. Ini mau pakai mesis? Iya. Topiknya mau dibolak-balik juga boleh? Oh, bisa ya? Bisa. Boleh deh. Kita bolak-balik. Jadi, kiri. Langgan kita yang beli itu 50% itu repeat order. Jadi, pelanggan. Iya. Alhamdulillahnya cocok sama lidah mereka. Karena memang kita pakai bahannya juga bahan-bahan yang premium. Dari pilihan buahnya, coklatnya, dan toppingnya. Oleh mahal, gua di pasaran, gua apa nih? Yang agak susah harganya itu anggur. Anggur? Iya. Anggur itu harganya lumayan tinggi. Jadi, kalau nggak pintar-pintar nyari celah promo-promo-nya, ya agak berat. Gitu. Tapi kita berusaha untuk tetap adain item anggur ini. Kita olah lagi. Kita hitung-hitung lagi. Akhirnya tetap ada. Karena lumayan dicari juga sih untuk anggur. Kalau hari biasa, kenapa? Hari biasa itu sekitaran 200 spesies sih laku. Abis. Jadi, sekitar 600. Iya. Kalau weekend bisa tembus 300 spesies. Jadi, sekitar 900 sampai 1 juta. Untuk weekend. Kalau rata-rata ini, ada Rata-rata ini berapa? Satu bulan 25-an ya? Ada ya? Bulan 25 jutaan. 25 jutaan. Omsetnya ya? Biasa ya? Alhamdulillah. Yang memotivasi itu. Gualan itu apa sih? Yang memotivasi apa? Kebutuhan hidup, Kak? Sini dong kamu in-frame juga. Apa nih nggak? Jadi tetep itu. Apa? Kurang banget dari. Awalnya ada lo kerja. Kita berdua ini karyawan PT tadinya. Jadi udah karyawan tetap? Udah karyawan tetap. Apa sih? Apa lah Risa? Risa apa gimana sih? Kita riset ya, ada sesuatu hal yang ajaib lah pokoknya. Belum-belum-belum temennya. Temen saya, Bang. Belum-belum ya. Berdua kamu? Berbi? Kamu mau buah apa? Ah, takut coblos. Ah, aku udah gede. Wah, itu kalau dua. Jadi ini saran berapa jam, Kak? Dua sampai... Apa? Untuk dibawa pulang. Setengah jam kuat lah dia. Ah, ah. Karena kondisinya memang bekunya maksimal. Jadi untuk sampai dibawa ke rumah itu masih aman. Ada rencana peningkang berapa? Pengennya sih sebanyak-banyak ya. Targetnya sih lima lah. Minimal ya. Iya, minimal. Ya kalau sekarang aja udah 25 juta, kalau 5 juta, ya kalau 5 juta, ya. Mudah-mudahan cepat bisa DP mobil deh. Jadi, angkutan, kalau ada event di mana, kita bisa kejar. Kalau sekarang kan terkendalanya transportasi ya. Banyak event-event di Bekasi, di Gor. Tapi karena kita terbatas kendaraan, cuma pakai motor, itu agak susah. Maksudnya kan, kalau satu event cuma bawa satu box styrofoam aja kan, nanggung, kurang gitu. untuk nutup operasionalnya juga pepet. Jadi, paling nggak harus bawa dua styrofoam, dan itu perlu kendaraan yang lebih besar. Enggak ada acara-acara gitu lah, yang besar? Iya, banyak sih event-event yang ada. Cuma, banyak juga yang belum bisa kita ikutin. Iya, jadi ya masih di sini sih yang pokoknya jalan. Belum. Yang ini masih single. Belum, belum berkeluarga semua. Baru saya, saya punya anak satu, umur 12 tahun. Wah, ibunya empat dong. Bukan hasilannya ya. Alhamdulillah. Ada sedikit pesan-pesan nggak buat teman-teman yang ada di rumah ini? Pesannya, ini sih, yang penting, apapun yang mau dilakuin, yang direncanain, itu dijalanin aja dulu. Insya Allah, kalau udah jalan, itu ada aja, ininya, dipermudah lah, untuk jalannya. Dicoba dulu, jadi jangan, nyerah duluan, belum apa-apa, udah, ah, nggak bisa, nggak bisa gitu. Jadi, dicoba aja dulu, selagi niatnya baik. Insya Allah, semua dipermudah. Yang ini lokasi jualannya, sekarang, hari nunggu dimana? Oh ya, sekarang ini kita lokasinya ada di jembatan MGT, perumahan Mutiara Gading Timur, area pasar malam, area permainan.